Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di YouTube channel aku Kiki Puja Stuti di video kali ini aku akan sering pengalaman aku nabung emas di pegadaian digital Nah untuk kalian yang baru mampir ke channel aku jangan lupa untuk subscribe like comment dan share semoga video-video aku bermanfaat yuk kita langsung ke videonya seperti yang tadi aku bilang di awal aku akan sering pengalaman aku nabung emas di pegadaian digital jadi saat ini tuh banyak banget aplikasi investasi emas nah salah satunya itu adalah pegadaian digital di pegadaian digital kalian bisa menabung dengan uang yang sangat minim bisa mendapatkan emas dan caranya juga cukup mudah tidak harus pergi ke pegadaian kita bisa lewat handphone aja udah bisa membeli emas yang dengan harga minim pegadaian emas digital ini juga dinaungi oleh OJK atau otoritas jasa keuangan jadi udah pasti aman ya untuk membuka tabungan emas di pegadaian kalian tinggal ke outlet pegadaian terdekat dari rumah kalian lalu kalian membawa identitas diri seperti KTP dan mengisi form untuk pengajuan permohonan membuka tabungan emas di pegadaian atau kalian juga bisa melalui aplikasi yaitu aplikasi pegadaian emas digital bisa diunduh di Appstore atau Playstore nanti buku tabungannya bisa diambil di pegadaian tempat kalian mendaftarkan di online tersebut untuk buku tabungannya ini seperti ini ya seperti buku tabungan rekening biasa dan ini ada tulisannya pegadaian tabungan emas nah disini aku akan sharing pengalaman aku nabung emas di pegadaian jadi awal aku nabung itu di tanggal 15 Oktober 2021 dan kemarin habis aku ambil habis aku syairkan tanggal 17 Mei 2023 jadi kurang lebih itu 19 bulan nah aku disini seorang ibu rumah tangga biasa bukan seorang pekerja yang punya gaji setiap bulan aku rumah ibu rumah tangga biasa yang kebetulan punya usaha kecil-kecilan usaha kerajinan pangan nah dari situ aku mulai berpikir untuk menabung emas di pegadaian karena dengan uang yang minim bisa menabung emas dan aku mulai menabung emas itu di tanggal 15 Oktober 2021 nah karena usaha kecil aku itu tergantung pada orderan yang datang jadi keuntungannya pun juga enggak menentu setiap bulannya jadi akun menabungnya pun enggak menentu kadang seminggu sekali kadang sebulan sekali dan nominalnya juga enggak menentu dari yang Rp50.000 Rp100.000 dan Rp200.000 jadi di nominal yang kecil-kecil selama menabung aku hanya lewat handphone lewat transfer mbanking jadi pas awal buka rekening itu aku sudah menghubungkan rekening aku yang BNI dengan pegadaian biar bisa langsung transfer gitu jadi harus di hubungkan dulu gitu jadi kalau kalian mau buka juga dan mau menghubungkan biar kalian nggak susah-susah ke pegadaian untuk nabungnya jadi kalian bisa melalui mbanking yaitu ya harus dihubungkan dulu kalian bisa tanya ke customer service-nya dalam kurun waktu 19 bulan tabungan yang udah kekumpul di tabungan aku sebesar 2,6 gram nah karena kemarin ada kebutuhan mendesak jadi akhirnya aku cairkan di tanggal 17 Mei 2023 Oh ya untuk pencairan dananya juga nggak harus di pegadaian yang pertama kali buka rekening ya jadi dimana aja bisa di pegadaian terdekat di tempat kamu tinggal nah untuk mencairkan dananya kalian harus mempunyai minimal saldo 1 gram nah untuk pencairan dananya agar bisa dicetak emas fisik kalian harus punya minimal saldo 5 gram di tabungan emas sekalian karena aku orang awam aku ingin mengetahui keuntungan yang aku proleh dari menabung emas di pegadaian dengan cara menjumlakan semua uang yang sudah aku transfer berikut juga biaya transfernya senilai 2.500 ya dari embanking ke pegadaian dan juga potongan per tahun sebesar 30 ribu nah dari sini ya kan ada laporan korannya ini dari sini aku jumlahin semua dan hasilnya itu 2.405.000 satu hal penting lagi jadi setelah kita mencairkan emas harus ada sisa di tabungan senilai 0,1 gram jadi kemarin tabunganku 2,6 gram jadi hanya bisa dicairkan 2,5 gram atau 2,5 gram 0,1 nya ada di tabungan emas ini dan nggak bisa dicairkan itu udah jadi peraturan pegadaian dan aku juga baru tahu pas aku mencairkannya nah jadi sisa di tabunganku tuh ada 0,1334 gram nah kalau dirupiahin gitu karena per 0,01 gramnya 9.670 harganya jadi itu kalau dikalikan sekitar uangnya tuh 120.000 jadi di tabungan emas ini setelah dicairkan masih ada saldo 0,1 gram jadi kalau mau melanjutkan lagi nabung lagi tuh masih bisa tapi kalau tidak melanjutkan otomatis uang di sini atau emas di sini akan hangus ya dengan sendirinya karena tiap tahun potongan titik emas ini Rp30.000 kalau uangnya Rp120.000 otomatis Rp120.000 dibagi Rp30.000 ya ketemunya 4 dan yaitu selama 4 tahun itu bisa langsung hangus gitu dan itu yang aku sayangkan gitu ya dari peraturan pegadaian di balik lagi ke keuntungan yang aku dapat kemarin selama 19 bulan menabung di tabungan emas pegadaian jadi aku kemarin mencairkan mendapatkan uang Rp2.417.500 jadi uang ini Rp2.417.500 aku kurangin dengan yang tadi aku keluarkan untuk menabung emas di pegadaian semilai Rp2.405.000 kira-kira itu untuk aku hanya Rp12.000 aja gitu selama 19 bulan nah kalau ditambah nah kalau ditambah dengan yang 0,1 gram yang ada di tabungan itu untung aku lumayan ya Rp120.000 ditambah Rp12.000 jadi sekitar Rp132.000 gitu memang ya harga emas itu cenderung naik terus bahkan dari awal aku beli emas itu di harga per 0,01 gramnya itu Rp8.500.000 dan sekarang udah Rp9.600.000 jadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun itu naiknya Rp100.000.000an lebih saran aku untuk yang mau nabung emas di pegadaian tetep ya dapat untung insya Allah dapat untung tapi kalian harus menabung dengan nominal yang besar-besar gitu misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000, Rp10.000.000 gitu langsung ditabungin di tabungan emas pegadaian gitu jadi nggak seperti aku gitu aku kan nominalnya kecil gitu dan nggak menentukan setiap bulannya jadi tuh untungnya bakalan nggak kerasa gitu dan cuma habis di biaya transfer dan juga karena ada sisa di tabungan emas pegadaian ini dan saran aku juga untuk yang mau nabung di pegadaian emas digital kalian harus nabung dalam nabung dalam jangka panjang minimal 5 tahun baru dicairkan jadi keuntungannya lebih kerasa dan keuntungannya bisa sesuai dengan keuntungan yang kita inginkan sekian dulu video dari aku, semoga videonya bermanfaat kurang lebihnya kalau ada kesalahan aku mohon maaf dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar mau tanya apa dan yang belum subscribe sekali lagi subscribe, like, komen, dan share semoga video aku bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye